Intro Ya, Halo Ntoro-Kayang Ntoro-Pri Ketemu lagi dengan Lekwin di edisi review makanan Review kali ini Lekwin akan mereview Eat Home-nya Nasi Gajah Ntoro Nasi Gajah ini berlokasi Di Sidotopo, Magelang Utara Ntoro Jadi kemarin Lekwin Habis pesen 2 menu Yang sangat menggoda dari itemnya Nasi Gajah ini Ada Tumis Cumi Petai Pedas Dan juga ada Sambel Tuna Ntoro Lekwin pesen melalui DM langsung adminnya Terima kasih ya Mbak Admin, jenengan emang berbaik Terus Selain bisa pesen melalui adminnya Bisa juga DM di Instagramnya Nasi Gajah Ntoro Selain itu juga bisa order Baik Go Food ataupun Great Food Ya Jadi aslinya tuh Lekwin mau review itu tadi siang Tapi puasa Ntoro Yaudah Lekwin buka dulu Buat buka puasa Tapi tenang aja Kali ini Lekwin akan review Rasanya seperti apa Ntoro Oh iya Ntoro Bungkus kemasannya dari Nasi Gajah itu Seperti ini Ntoro Ini yang Tumis Cumi Petai Pedas Ini yang Sambel Tuna Tadi Lekwin udah buka ya Ntoro Dan juga selain Alat dikemasannya ini Ntoro Itu ada instruksinya Ada juga Ada juga Es Payetetnya ya Ntoro Untuk menjamin agar tetap press Dan juga aman untuk dikonsumsi Selain itu Lekwin juga dapat Ucapannya Ntoro Ih ada ucapannya nih Ini ucapan Ya hai Lekwin Love Nasi Gajah Terbaik Dan juga penampakannya Ntoro Penampakan dari Tumis Cumi Petai Pedas Itu seperti ini Ntoro Ini yang Sambel Tuna Lekwin jadi penasaran tuh Rasanya seperti apa Dan gimana Kita akan cobainnya dulu Kayaknya gak lengkap Kalau tanpa nasi Lekwin ambil nasi dulu Lekwin akan ngebahin nih Yang pertama adalah Tumis Cumi Petai Pedas Cuminnya Bisa kita lihat Ntoro Cumi-cumi Kita akan rasakan Tumis Cumi ini Seperti apa Rasanya Cuminnya ini Ntoro Itu masih fresh Ntoro Masih segar gitu ya Jadi bukan Cumi yang dibekukan Atau Cumi yang Lama Tapi masih segar ini Petainya Ntoro Kriuk-kriuk segar Cuminnya juga gede-gede Dan rasanya Ntoro Kenyal pedas Ditambah dari perpaduan Petainya Ntoro Segar Nikmat Oh iya Ntoro Selain Dua menu ini Lekwin juga mempunyai Laut kerupuk Akan Lekwin tambahin kerupuk Biar nikmat Oh iya Kerupuk ini dari Mbak Jago Kembangan Ntoro Mbak Jago Kalau Ntoro Pengen Per kilonya Rp40.000 Oh iya Ntoro Mesti gak kelihatan ya Kenikmatan Nikwin makan Sambal Tumis cumi Petai pedas ini Dan sambal tuna Nikwin akan Singkirkan dulu Ntoro Biar kelihatan Nih Cumi-cuminya Penyel Dan kupuknya Krip-krip Ranyas Pokoknya Cocok banget nih Perpaduan dari Tumis cumi Petai pedas Dan juga kupuk Dan selanjutnya Tumis cumi Petai pedas Sudah Lewin akan Ngebahin Sambal tuna Doro Sambal tuna Kita akan Rasain Cobain Sambal tuna Ini rasanya Seperti apa Ikan tunyanya Ini berasa Tuna beneran Dan juga Pedas Pedas Sambalnya Ini Terasa Rempah 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 dari Sambalnya Ini juga Di mulut Itu Meredak Megoyang lidah Ntoro Nekmat Dan Aduh Lekwin Pengen Nambah lagi Nambah Tambah Grupuk yang Gurih Oh iya Ntoro Biar ntar aku yang Pesan Sambal tuna Ini Hati-hati Karena Ada durinya Kecil-kecil Tapi Tidak terlalu Banyak Takutnya Keselak Dan Kedua Menu ini Cater Bukti Wujud Nekmat Yaudah Lekwin akan Nghabisi Sambal tuna Dan juga Tumis-tumis Petai pedas ini Terima kasih Ya Toto udah habis Ya menurut Rekwin di review kali ini Rasa yang paling nikmat Dan juga menurut Rekwin Cuk banget dan recommended buat Toto semua Adalah sambal tuna Tapi kedua menu ini Tumis cumi Petai pedas juga Oke untuk dikonsumsi apalagi buat Doroku yang suka cumi-cumi dan juga suka Petai Perpetean duniawi bisa nyobain ya Ya selain Dua menu ini nasi gajah juga Mempunyai berbagai menu makanan dan minuman Lebih lengkapnya kepoin langsung Di instagramnya langsung nasi gajah Ya Disitu banyak makanan dan juga Minuman Oke mungkin cukup sekian aja review kali ini Terima kasih sudah menonton Saling manis dari Liunsela Luno KWKW Salam Rahayu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.